PEMBICARA 1 APBN 2020 telah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR periode 2014-2019 pada 24 September lalu. Pemerintah dan DPR telah menyebabkati sejumlah asumsi dasar makro ekonomi APBN 2020. Pertumbuhan ekonomi dipatok 5,3 persen. Ini target yang terbilang optimistis jika menyaksikan kinerja pemerintahan Jokowi di periode pertama, serta tantangan internal dan global yang melingkupi Indonesia. Dalam lima tahun pertama, pemerintah stagnan di level 5 persenan. Paling besar ekonomi negeri kita tumbuh 5,17 persen pada 2018. Inflasi bakal dikendalikan di level 3,1 persen. Lalu suku bunga SPN atau Surat Perbendaharaan Negara 3 bulan dipatok 5,4 persen. Nilai tukar rupiah ditargetkan Rp14.400 per dolar AS. Ada pun harga minyak sebesar Rp63.000 per barrel. Lifting minyak sebesar Rp734.000 per hari dan lifting gas Rp1,191 miliar. Seperti yang sudah-sudah, pemerintah berharap sanggup menghimpun pendapatan terbesar dari sektor berpajakan. Angkanya lebih dari Rp1.865 triliun atau 83,5 persen dari total penerimaan. Lalu dari penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp367 triliun, serta hibah. Tahun depan, pemerintah total penerimaan sebesar Rp2.233,2 triliun. Dalam kaitan pajak, pemerintah bakal memperluas basis pajak, mencegah kebocoran, dan meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberi kemudahan pelayanan terhadap wajib pajak Ada pula insentif terhadap dunia usaha yang meliputi tax holiday, investment allowance, hingga super deduction untuk kegiatan fokasi, penelitian, dan pengembangan Lalu berapa belanja negara tahun 2020? Adakah penerimaan yang dipancangkan cukup untuk belanja? Tentu saja tidak. APBN 2020 tetap defisit yaitu Rp307 triliun dari total belanja sebesar Rp2.504 triliunan Post terbesar dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat yaitu Rp1.683 triliun Ada pun transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp856,9 triliun Dalam mengelola anggaran, pemerintah bakal memperhatikan prinsip kehati-hatian Caranya mengendalikan rasio utang dalam aman Lalu menjaga komposisi utang domestik dan valuta asing, efisiensi biaya utang, serta pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif Karena pembangunan sumber daya atau SDM menjadi prioritas, pemerintah berharap APBN 2020 dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara lebih merata Tahun depan, angka kemiskinan bakal diturunkan antara 8,5% hingga 9% Hingga Maret 2019, angka kemiskinan tinggal 25,14 juta jiwa atau 9,41% dari total penduduk Pengangguran bakal diturunkan di kisaran 4,8% hingga 5% Menurut BPS, per Februari 2019 tingkat pengangguran terbuka masih 6,82 juta orang atau 5,01% Bagaimana dengan indeks rasio gini yang menjelaskan ketimpangan pengeluaran kelompok kaya dan miskin Di tahun mendatang, pemerintah bakal menurunkan menjadi 0,375 Lalu indeks pembangunan manusia atau IPM bakal dinaikkan menjadi 72,51 pada 2018 Lagi-lagi, mengutip BPS, indeks pembangunan manusia kita sudah mencapai 71,39 Indeks ini mengacu pada standar UNDP termasuk level tinggi Sekarang mari kita cermati siapa saja kementerian yang mendapat kue anggaran terbesar Di urutan pertama, ternyata kementerian pertahanan Porsi anggaran untuk kementerian ini mencapai 127,4 triliun rupiah Ini naik jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2018 dan 2019 Yang masing-masing sebesar 106,7 triliun rupiah dan 109,6 triliun rupiah Tulang punggung pembangunan infrastruktur yaitu kementerian PUPR berada di urutan kedua Dengan total anggaran 120,2 triliun rupiah Naik sedikit dibandingkan alokasi anggaran di tahun 2019 yaitu 111,8 triliun rupiah Di urutan ketiga, ada kepolisian Republik Indonesia dengan anggaran sebesar 90,3 triliun rupiah Ini turun dibandingkan anggaran 2019 yang waktu itu berjumlah 94,3 triliun rupiah Kementerian Agama berada di urutan keempat dengan budget sebesar 65,1 triliun rupiah Jumlah ini naik dibandingkan 2018 dan tahun 2019 Di urutan kelima, ada kementerian sosial dengan anggaran 62,8 triliun rupiah Naik hampir 5 triliun dibandingkan anggaran tahun 2019 Ada pun kementerian yang mengurus masalah kesehatan kebagian anggaran 57,4 triliun rupiah Ini tak jauh beda dengan anggaran 2018 dan 2019 Sekarang berapa sih anggaran pendidikan dalam APBN 2020? Lebih besar mana dari anggaran infrastruktur yang digeber pemerintahan Jokowi dalam 5 tahun terakhir? Ternyata anggaran untuk pendidikan mencapai 505,8 triliun rupiah Jadi lebih besar dari anggaran infrastruktur yang di tahun 2020 dipatok 419,2 triliun rupiah Dan inilah target pembangunan infrastruktur untuk tahun 2020 Yaitu pembangunan konektivitas jalan sepanjang 837 km Pembangunan jumbatan sepanjang 6.883 m Lalu pembangunan tahap awal dan penyelesaian jalur kereta api sepanjang 238,8 km Penyelesaian 3 bandara baru, 49 bendungan, 5.224 unit perumahan, serta 2.000 unit rumah khusus